let's go eyebrow pencil ini dari implora harganya 10.000 sebelah kanan dapet rautan sebelah kirinya itu dapet sikat alis aku mulai seperti biasa sisir alis aku ke depan eh sorry ke atas kayak gitu kayak biasanya aja dan setelah itu aku akan mulai gambar alis aku ngeframe ini namanya mulai dari atas dulu aku gambar menuju ke ekor alis aku bener-bener pelan-pelan aja karena ini warnanya super duper pigmented keluar banget aku ngelakuin hal yang sama untuk dibawah alis aku aku bener-bener pelan terus sampai ketemu di ujungnya nah setelah itu aku akan sama gambar alis juga sebelahnya ini bener-bener pelan-pelan banget ngambang aja gambarnya terus yang bawahnya seperti biasa aku temuin ke buntutnya nah setelah itu aku tegesin lagi aku ulangi stepnya setelah itu aku arsir bener-bener mulai dari ekor alis aku bener-bener pelan-pelan aja isi alis aku bener-bener ngikutin arah tumbuh rambutnya kayak gitu nah ini bener-bener pelan-pelan ngambang aja santai aja karena kita gak mau dia warnanya ngeblok kalau ngeblok susah banget dihapusnya gitu nah setelah itu aku sikat alis aku supaya lebih natural pelan-pelan juga jangan kenceng-kenceng karena nanti beleberan ini aku tarik ke atas eh sorry tarik ke arah depan alis aku terus kalau berantakan kita bisa rapiin pakai jari aja kayak gitu gampang banget dihapusnya terus aku kembali sisir-sisir alis aku sampai bener-bener rapih kayak gitu nah aku masih ngerapiin alis aku 2 gen bawahnya terus aku mulai lagi deh asir atau isi alis aku mulai dari buntut atau ekor alis aku menuju ke tengah sampai ke depan bener-bener pelan-pelan ya jangan kenceng-kenceng nah aku mulai asir lagi pelan-pelan ikutin arah alis aku dan setelah itu aku sikat alis aku bener-bener pelan-pelan juga sikatnya jangan pakai tenaga ini aku tarik juga ke depan biar ada warnanya di depan nah kalau berantakan gak usah khawatir kita bisa hapus pakai tangan aja bisa karena gampang banget dihapusnya gitu dan nanti kita akan bersihin juga pakai concealer jadi jangan khawatir ya nah selanjutnya aku pakai Liquid Camouflage Catrice Cosmetic yang nomor porcelain nomor 10 aku pakai trendy brushnya dan aku aplikasiin deh di bawah dulu pasti aku mulai dari bawah dulu untuk ngerapiin alis aku karena alis aku tuh banyak banget rambut rambut atau bulu-bulu alisnya tuh yang di luar frame aku juga ngelakuin hal yang sama untuk di atas alis aku dan aku rapiin pakai atau aku blend tuh pakai jari aku nah ini juga aku juga mulai rapiin yang di sebelahnya yang bagian bawahnya dan aku bersihin juga pakai jari seperti biasa dan ngulangin hal yang sama untuk bagian atasnya ini udah mau selesai gitu nah kalau misalkan belum menurut kalian belum sesuai dengan bentuk yang kalian mau kalian bisa ulangi stepnya kayak gitu dan jangan lupa untuk sisir-sisir alis lagi biar keliatannya natural biar warnanya ngeblend dengan sempurna nah aku mulai isi alis aku bagian belakang biar warnanya agak intens di bagian ekornya pelan-pelan juga ya jangan kenceng-kenceng pelan-pelan saja oke jangan nyanyi nah itu juga aku ngelakuin hal yang sama untuk di ekor yang sebelahnya ekor alis aku sebelahnya dan oke itu aja sih sebenarnya cara aku gambar alis oke selesai terima kasih udah nonton semuanya jangan lupa like and subscribe ke channel aku sampai jumpa di video berikutnya bye bye sampai jumpa selamat menikmati